selamat pagi siang sore atau malam berjumpa kembali dengan kita disini kita akan mereview adaptor ya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya kita hitung ya 1,2,3 oke terima kasih rekan-rekan semuanya disini kita akan menjelaskan tentang adaptor mungkin teman-teman punya Schneider ya P4DC yang modennya SLDP16 dari pengalaman saya menggunakan adaptor merek ini ya original ACDC ini tulisannya 12V 12A itu terjadi kendala itu enggak ngangkat ya mungkin kalau tak buat satu pumpa ini ngangkat kalau dibuat dua pumpa ini enggak ngangkat ini saya modifikasi seperti ini karena saya buat soket jack itu mudah terbakar jadi saya buatkan seperti ini ya teman-teman bisa mencari yang seperti ini kita buka yang kita cari ini ternyata kecil ya ukurannya kalau dibilang 12A 12V yang ini mereknya M ya teman-teman mereknya M modelnya 12120 ini 120 ini 120W ya input 220 100-240 outputnya 12V 10A nanti kita bongkar ya yang penting kita coba nanti apakah ngangkat ini ya oke terus selanjutnya kita cek dengan ini ya tegangan nya berapa yang keluar ya kita coba ini kita tancapkan dan kita tancapkan volmeter kita tancapkan dulu volmeternya kita tancapkan dulu dia nyala biru ya nyala biru dan volnya terbaca disini kita lihat silau ya 12,3 itu saya zoom in kan di 12,3V oke selanjutnya kita lihat disini stand B nya kalau gak ada beban di 0,6W kita matikan dulu kita lepas dan kita bongkar isinya bagaimana ini masih ada ini nya ya tegangannya ya kita kasih beban dulu ya biar gak ngeset nanti takutnya ya kita bongkar isinya bagaimana ini dengan cara bongkarnya seperti ini ya hati-hati saya bongkar dulu ya pada dasarnya dibongkar ini dibuka bisa oke oke ya rekan-rekan semuanya kita bongkar ya teman-teman ini ada double tip nya nah seperti ini ya untuk isinya M produk M ya 12V 10A seperti ini kita lihat nah isinya disini gosokan ya ini digosok terus untuk diodanya dioda skocinya ini ada 2 juga ini juga digosok tapi 1 jalur ya teman-teman ini lihat 1 jalur ya untuk dioda penyiarahnya 2 menggunakan 2 ya dan kita lihat ini MOSFETnya yang sebelah sini ya tidak kelihatan itu ya ada plug nya ada 1 tapi kelihatannya ampere nya besar yang itu ya seperti ini ya teman-teman isinya oh ini ya saya tulis kemarin menggunakan K15A60 berarti 60V ya atau 600V 15A ya beban maksimal 15A ada NTC nya juga seperti ini bawahnya seperti ini jadi adaptor model merek M ini isinya seperti ini ya cukup bagus ya semuanya menggunakan SMD ya SMD kebanyakan IC nya itu yang di dalam sana juga dihapus digosok oleh pabrik ya gak tahu untuk apa ini digosok digosok ini indikator untuk LED nya untuk LED nya sebelah sini ya indikator SMD semuanya ya teman-teman seperti ini ya untuk adaptor isinya yang M oke akan kita coba untuk hasil semburannya di pompa DC bagaimana kita buat video untuk adaptor aja ya sudah kita pasang lagi kita tancapkan selanjutnya kita coba dengan pompa DC hasilnya bagaimana kita coba ini nyala enggak oh nyala biru ya kita coba dengan pompa DC seperti ini kita tancapkan ya kita tancapkan ini keluar 12,3 dan ini kita tancapkan juga kita tancapkan dulu ya di pompa-pompa nanti biar lihat hasilnya gimana oke sudah kita tancapkan di pompa DC seperti ini ya untuk semprotan motor cucian motor seperti ini nanti saya buatkan cucian motor pada video selanjutnya ya ini keluarnya 12,3 selanjutnya kita coba satu motor dulu ya satu motor dulu ini kita matikan ini menggunakan satu motor oke ini modenya mode jet ini kita gunakan satu motor dulu ya ini sudah nyala kita nyalakan dia mengisi ya kita buka seperti itu nah kita lihat di ampermeternya kita buat model tembak ya tembak seperti ini juga jauh banget tuh kita pastikan dulu kita taruh ya kita lihat dia keluar berapa 12 volt 2,65 ampere ya untuk keluarnya satu pompa dan batnya keluar di 36,7 watt oke selanjutnya kita coba nyalakan yang dua pompa lebih tekanannya lebih kenceng seperti sana sampai sana itu berapa meter ini 7 meter mungkin ada ya kenceng banget kita lihat keluarnya keluarnya berapa disini ya kita zoom in kan 11,7 drop ya dia drop jadi dan ampernya 5,29 ampere keluarnya untuk adaptor ini dan juga tidak panas serta wattnya keluarnya jadi di 73,1 watt seperti ini ya teman-teman lho konceng banget semburannya setematikan teman-teman bisa lihat ya di berapa angkatannya kita lihat ya saya nyalakan dua pompa ini dan lighter 11,8 dan 5,3 ampere dropnya segitu ya kalau di satu pompa dia di 12 volt dropnya sampai 22,53 ampere jadi terbukti ya adaptor ini sangat bagus dan bisa diandalkan di oh airnya habis ini sorry airnya habis teman-teman teman-teman ini ya produk M ini sangat bisa diandalkan untuk mengangkat pompa DC ini ya teman-teman saya lihat sangat kencang sekali semburannya sangat jauh ya sampai tanaman di sana kita lihat sangat bagus ya jadi jika terbukti jika teman-teman cari adaptor ya merek M ini juga untuk pompa DC sangat sangat cocok kita coba untuk cuci motor semburannya sangat kenceng enak ya seperti ini sangat recommended ya kita lihat mudah sekali ponceng dengan jarak sekian itu juga bisa oke sangat enak enak terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe Binaja Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat update video dari kita semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Binaja Channel mantap